Satu unit rumah milik warga Ludes di Lahabsi, Jagomera, di Desa Paulan, Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara. Dugaan sementara kebakaran dipicu korusleting hubungan pendek arus listrik. Kobaran api membacar habis satu unit bangunan permanen milik warga Desa Paulan, Kejamatan Halongonan, Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara, Senin Dinihari. Dalam rekaman video amatir, memperlihatkan api dengan cepat membacar habis seluruh bangunan beserta isinya, meski sesama warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah dua unit mobil kemadam kebakaran milik temkap Padanglawas Utara tiba di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini, namun menurut warga dugaan sementara kebakaran dipicu korusleting hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Dari Padanglawas Utara, Abdurrahman, Ainyus melaporkan.